Rema hari ini, Masmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kehilangan anak yang paling dikasihi adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi seorang ayah. Begitu juga yang dialami oleh Pak Rian. Hal ini menyebabkan ia tidak bisa makan selama 4 hari 4 malam. Ia begitu terluka. Istrinya menghiburnya, teman-teman seiman datang menguatkannya, namun ia tetap sedih. Sampai suatu waktu datanglah seorang bapak yang juga pernah kehilangan anaknya yang pertama. Bapak itu lalu menceritakan apa yang ia rasakan waktu kehilangan anaknya. Ia terluka, namun Tuhan pulihkan ketika ia mengikhlaskannya. Akhirnya Pak Rian memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian anaknya dan menerima semuanya. Ketika ia bisa menerima semuanya, hatinya menjadi tenang. Bapak itu pun meminta Pak Rian untuk makan. Ia harus menjaga kesehatannya karena anaknya kedua yang masih bayi masih membutuhkannya. Pak Rian pun dapat melanjutkan kehidupannya. Bijaksana, suatu kata yang mudah sekali kita ucapkan, tetapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Cerita di atas adalah salah satu contoh bagaimana kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Seandainya Pak Rian tidak memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian anaknya, pastilah ia yang akan jatuh sakit karena tidak makan selama berhari-hari. Selain itu, istrinya juga akan repot karena harus mengurus suaminya yang sakit, padahal masih mempunyai bayi yang sangat membutuhkan perhatian. Bahkan ia sendiri pun masih harus menata hatinya menghadapi peristiwa besar yang mengguncangkan perasaannya. Rema hari ini mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari hidup kita. Artinya kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena hidup ini singkat dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita nanti. Oleh karena itu, marilah kita bijaksana dalam menjalani hidup. Bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga kita bisa menjalani hidup yang luar biasa. Haleluya! Apakah saat-saat ini Anda mengalami peristiwa yang membuat Anda sulit untuk berlaku bijaksana? Mengapa kita harus bijaksana dalam menjalani kehidupan kita? Bagaimana caranya agar kita bijaksana dalam mengambil keputusan? Ya Bapak, terima kasih untuk Rema hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus, tuntun kami agar kami dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup bijaksana menghasilkan hidup yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.